Prabowo disorot dunia, militer NKRI naik peringkat terkuat di dunia kalahkan Eropa. Kita ingin menjadi jurung damai di mana-mana. Kerjasama antara industri kita, BUMN strategis kita dengan luar itu sebanyak-banyaknya lakukan kerjasama untuk bisa kita transfer teknologi untuk teknologi-teknologi militer yang terbaru. Kenyataannya bahwa teknologi pertahanan berkembang dengan pesan dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan. Tapi ya kita berjuang keras. Halo sahabat bagi media, Prabowo mendepak Eropa, Iran hingga Mesir, dan berhasil menjadi 13 kekuatan militer terkuat di dunia. Dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia, yang berada pada nomor 42 dunia, Indonesia tiga kali lipat lebih unggul dari negara tetangga sebelah. Bahkan, dunia kaget dan terheran-heran dengan Jokowi dan Prabowo. NKRI dibawa pada militer terbesar di dunia, dan menjadi negara adidaya yang sangat ditakuti di dunia. Sahabat bagi media, dunia dibikin kaget, militer Indonesia tanpa ada angin dan hujan. Ternyata, tiba-tiba naik langsung dua peringkat dari tahun sebelumnya. Diwartakan oleh FIFA Militer, yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui, bahwa pada tahun 2023 ini, militer Indonesia pun ternyata telah menguasai ranking, alias peringkat ke-13 kekuatan militer dunia. Ini membuat dunia kaget, dan tidak menyangka Indonesia bakal secepat itu menyalip negara-negara maju. Padahal di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, militer Indonesia pun masih berada pada ranking 15, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, NKRI, lama berada di ranking 16. Militer Indonesia melesat ranking 13, ini pun dengan mendepak kekuatan militer Iran dan Mesir, yang masing-masing kini turun peringkat. Militer Iran yang awalnya menduduki peringkat 14, kini tersingkir turun ke peringkat 17, sedangkan Mesir yang awalnya menduduki peringkat 12, kini turun ke peringkat 14. Meskipun ini cuma penghitungan lembaga asing, namun Global Firepower ini pun banyak dipakai dunia sebagai indeks perhitungan kekuatan militer. Ini membuat warga Indonesia bangga melihat militer Indonesia. Sahabat bagi media, Global Firepower ini pun merilis peringkat militer Indonesia, naik karena skor power indeksnya juga melesat, dari 0,2251, kini menjadi 0,221, di mana jika skor perhitungan ini semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu. Nah meskipun ranking ini sepertinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana Ukraina yang saat ini sudah babak belur dihajar Rusia, malah naik peringkat ranking 15. Namun sejatinya, dalam beberapa tahun ini, militer Indonesia pun memang terus berbenah. Jumlah prajurit ditambah, alutsista ditingkatkan kemampuannya, dan anggaran militer di Kemenhan pun juga telah dinaikkan. Di mana Kemenhan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara, merupakan aktor utama di balik sukses naiknya ranking kekuatan militer Indonesia ini, mantap-mantap jos. Sahabat bagi media, nah terkait penghitungan GFP ini, memang mereka menghitung power suatu negara, menggunakan banyak faktor BOS. Sampai 60 faktor banyak sekali, mulai dari jumlah unit militer, kemampuan keuangan negara, hingga kekuatan logistik dan kondisi geografis suatu negara. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, tapi berteknologi maju, bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Contohnya tetangga kecil kita Singapura BOS, yang menduduki peringkat 29 terkuat di dunia. Memegang posisi lebih tinggi daripada Malaysia yang hanya menduduki peringkat 42, artinya Singapura pun, bisa dengan mudah menginvasi negara Malaysia. Tapi jika melihat kenyataan, sepertinya tidak bisa semudah itu BOS. Selain itu seperti video admin terdahulu, perhitungan GFP ini pun didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia bisa menyalip kembali pada tahun depan? Dan semoga pada tahun depan, Indonesia bisa menyalip lima sekaligus kekuatan dunia. Jangan santui terus mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton